Nah ini buahnya saat dipangkas pucuk di sebelah sini kemudian pecah bat keluarnya buahnya sebesar ini Ini batang persiernya masih sebesar sedotan seperti ini tapi buahnya bisa sebesar ini Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Upaya untuk membuahkan pohon anggur dapat dilakukan dengan berbagai teknik Salah satunya adalah teknik pembuahan dengan metode potes pucuk atau pangkas pucuk Cara potes pucuk ini menjadi cara yang cukup ampuh untuk membuahkan tanaman anggur Selain itu ada keuntungan yang lain dari pembuahan metode potes pucuk Yaitu kita bisa membuahkan tanaman anggur lebih cepat tidak harus menunggu cabang tersier atau cabang pembuahan tumbuh serempak Nah ini contohnya seperti ini teman-teman ini anggur varian sansekerta dirambatkan dengan model trales Saat pembentukan cabang tersier mengalami kendala pertumbuhannya tidak serempak atau tidak seragam Jadi ada beberapa cabang tersier yang pertumbuhannya tertinggal Namun ada 1 atau 2 cabang tersier yang pertumbuhannya lebih vigor Ini yang lebih vigor bisa dibuahkan ya teman-teman Tapi dengan syarat minimal tersiernya itu sudah sebesar sedotan Jadi pembuahnya tidak harus menunggu tersier itu tumbuh seragam Jadi nanti saat pangkas pembuahan itu secara bertahap Kita akan memilih cabang tersier yang besarnya itu sudah minimal sebesar sedotan seperti ini Ini tersier yang lain masih terlihat tinggal Masih kurus-kurus seperti ini Nanti akan kita biarkan tumbuh Akan menyusul nanti besarnya Seperti ini, ini belum mungkin dibuahkan Nah ini contohnya yang sudah dibuahkan seperti ini Cabang tersiernya masih sebesar sedotan Tapi bisa dibuahkan Anggurnya sebesar ini Lumayan Beri anggurnya itu lumayan besar-besar Jadi pembuahannya secara bertahap ya teman-teman Nah ini sudah habis dipanen Kemudian sebelah sini Ada yang tersiernya sebesar pensil Buahnya lumayan besar Ini sudah dipanen Nah ini sudah dipanen di sebelah sini kemarin buahnya Akan kita praktekan langsung Pembuahan potes pucuk Di batang tersier yang sudah sebesar sedotan seperti ini Ini bisa dibuahkan ya teman-teman Nanti buahnya akan keluar dari tunas bat Jadi bukan dari tunas air ya Nah ini ya Ini tunas bat Tunas bat Tunas bat Dan seterusnya Nah ini Ini tunas bat Yang ini tunas bat Ini nanti untuk pembuahan ya Tunas pembuahan Yang ini tunas air Nah sebelum melakukan pembuahan Tunas airnya ini Yang ini Kemarin sudah saya buangi semua Biasanya seminggu sebelum pemangkasan Ini kita buangin agar Agar tunas batnya ini bisa gemuk Nah ini kita Kita buang Tunas airnya kita buang Tunas airnya kita buang seperti ini Semua Nanti saat pangkas pembuahan kita akan memilih di bat yang sudah bulat Ini kita buang Ini kita buang Semuanya Saat pembuahan protes buco ini memilih cabang tersiarnya yang masih hijau seperti ini Memilih yang paling bulat Memilih yang paling bulat nanti ya Kalau ini meruncing Ini juga runcing Ini runcing Nah yang sudah bulat ini nih Ini sudah Sudah agak bulat nih Yang ini Nah ini nanti akan kita pangkas disini Nanti bunganya akan keluar disini Untuk tersiar lain dibiarkan Nanti Seiring waktu akan membesar Dan dibuahkan Dibuahkan Bergantian Nanti kalau sudah Membesar Akan dibuahkan bergantian Langsung saja akan kita praktekan Untuk pemangkasan protes buco Ya teman-teman Kita ambil gunting dulu Nah ini ya Sebelum di Ini di Di excel break terlebih dahulu Ini di excel break Biasanya 15 hingga 20 daun Tapi Tergantung Tempat rambatannya juga Nah ini ya Kita memilih Bat yang paling bulat Nanti akan kita pilih Ini nih disini Kita pangkas Langsung Bismillahirrahmanirrahim Nah kita pangkas Ini entresnya bisa dipakai nih Dipakai buat Grafting Nah ini ya teman-teman Sudah dipangkas disini Nanti Bunganya diharapkan muncul disini Untuk pembuahan potes buco Seperti ini bisa dilakukan Lebih cepat Tidak harus menunggu Cabang-cabang tersiernya itu Tumbuh seragam Atau tumbuh serempak Nah nanti bunganya akan muncul disini Nah ini teman-teman Saat proses Excel break Ini memang Tunas air yang Yang ini Bentar Nah tunas air yang ini Emang sengaja Disisakan Satu hingga dua daun Ini untuk Menjaga Bat yang Di bawahnya ini Agar Baru tidak pecah Nah ini Ini tetap tidak pecah Sampai nanti Saat dilakukan Untuk pangkas pembuahan Jadi batnya ini Terjaga Nah itu ya teman-teman Sekarang Kita Panen Anggur yang ini Akan kita petik Jadi intinya Bagi teman-teman Yang baru Menanam Anggur Dan dalam Pembentukan cabang tersiernya itu Kesulitan Tumbuhnya Yang vigor Hanya satu Atau dua cabang tersier Dan ingin cepat-cepat Membuahkannya Jangan khawatir ya Teman-teman Bisa dibuahkan Dengan metode Potes pucuk Atau Pangkas pucuk Seperti ini Sehingga Kita bisa panen Lebih cepat Jika dibandingkan Dengan pembuahan Metode Pangkas Atau pruning total Yang harus menunggu Cabang tersiernya itu Tumbuh seragam Baik teman-teman Cukup sampai Di sini Video kali ini Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Jika teman-teman Suka dengan video ini Silahkan like Yang belum subscribe Silahkan subscribe Jangan lupa Nyalakan Tombol notifikasinya Agar teman-teman Tidak tertinggal Video-video Terbaru Dari channel ini Sampai di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax